Pas saya selesai makan, apa boleh Olah nafas? Sama, saya makan dulu Baru olah nafas Habis karena saya makan itu jam 6 terakhir Saya tidak akan, kalau ada acara jam 7 Saya makan sebelumnya, ada acara jam 5 Sampai jam 7, saya tetap makan sebelumnya Jadi saya makan jam 6 terakhir Terus gozok gigi, enggak pernah makan apa-apa lagi Baik itu jus, baik itu buah Tidak sama sekali Hanya air putih Tidak berwarna, tidak teh, tidak kopi Tidak manis, tidak ada buahnya, enggak sama sekali Jadi itu jam 6 saya selesai makan Nah, makanya kalau olah nafas malam Seperti jam 7 begini Paling gampang bagi saya itu posisi duduk Bersilah saja tadi ada gangguan sedikit di perut Makanya mungkin tadi saturasi saya Enggak bisa 100 ya, 99 Nah, biasanya saya kalau habis makan Duduk masih bisa, kemarin juga Kemarin malam kan 100 terus gitu Habis makan enggak masalah Tapi memang tentu enggak bisa posisi tidur Dan juga susah sekali kalau habis makan Untuk olah nafas perut Diafragma perut Padahal itu bagus Jadi kalau pagi sebelum sarapan Bisa posisi apa saja Bahkan bisa nafas perut Tapi kalau habis makan ruginya Enggak bisa olah nafas perut Pasti akan enggak nyaman Jadi, tapi sebenarnya tidak ada masalah Soal makan apa tidak Memang bedanya adalah Tapi kalau yang Kelompok olah nafas yang mengajarkan Hanya olah nafas perut Yang bagus perut Dada enggak bagus Jadi dia pasti akan dita perut kosong Tapi kita dua-duanya Hanya kalau habis makan Ya olah nafas dada Dan pola posisi duduk Enak dada Kemarin saya ajarkan yang tidur Ya saya ajarkan juga yang perut Jadi kita bisa menyiasati Itu kapan kita melakukannya Dengan teknik yang mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.